Intro Ya, pemerintah pemerintah meyakini Indonesia masuk ke dalam jajaran lima besar negara dekat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 pendatang. Hal tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, diantaranya nilai tukar rupiah yang terjaga, serta indeks kepercayaan diri konsumen diklaim masih tinggi. Pemerintah meyakini Indonesia masuk ke dalam jajaran lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Hal tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, diantaranya nilai tukar rupiah yang terjaga, serta indeks kepercayaan diri konsumen diklaim tinggi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, Indonesia sudah tidak bisa mengandalkan ekspor komoditas yang tidak memiliki nilai tambah, terlebih persaingan global khususnya perang dagang, membuat harga komoditas turun. Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas tambang seperti nikel yang diolah di dalam negeri menjadi litium bateri untuk kendaraan listrik. Tapi kalau Bapak lihat sekalian, sebenarnya gross fee capital formation itu sebenarnya kita masih oke, tidak terlalu juga jelek sendiri. Export of goods dan services itu juga memang menurun kalau kita lihat di sini, tapi saya pikir kita masih cukup baik dibandingkan negara-negara yang lain. Nah kalau mata uang dibandingkan regional lainnya, rupiah memiliki performa lebih baik terhadap US dollar. Tadi saya bisik sama Pak Sugeng, peran daripada apa namanya Bank Indonesia saya kira sangat patent. Saya dulu ingat dengan Pak Agus bagaimana 2015 waktu keadaan ya goncang ganjian rupiah, kami bertemu beberapa kali, dan saya sebagai kepala staf presiden. Nah itulah pertama kali saya juga main bicara mengenai makro ekonomi yang saya tidak tahu. Jadi, tapi saya jadi karena dibelajarnya, dikasih pelajaran sama yang lain sehingga saya agak tahu. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga melakukan harmonisasi undang-undang dengan menggunakan skema omnibus law untuk mempermudah regulasi maupun perizinan yang dipandang menghambat dunia usaha dan investasi. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Masih di market review dan kita masih membahas perbaikan ekosistem investasi, Pak Yusarizal kita lanjutkan kembali. Ada semacam usulan tidak sih Pak sebenarnya alurnya untuk memudahkan investasi ini akan seperti apa? Tadi juga saya sempat sampaikan, ada usulan ditunjuk satu lembaga yang mengurus dari hulu sampai kehilir dari sisi investasi. Artinya, regulasi kebijakan tidak ada di pihak lain tapi tetap berada di satu lembaga ini. Ya, kita bisa bedakan dulu sebenarnya ya regulasi yang terkait misalnya dengan perizinan dan regulasi yang terkait dengan berbagai aktivitas ekonomi yang lainnya. Kalau yang terkait dengan perizinan, saya pikir memang bagus sekali kalau kita bisa jadikan satu semua tempatnya. Nah, sebenarnya ide OSS ini kan seperti itu. Jadi perizinan itu nggak perlu kemana-mana lah dan bisa dilakukan secara online. Nah, itu di sana. Jadi ini dikembangkan aja dan benar-benar dibikin dengan baik supaya bisa berjalan dengan baik. Lalu bagaimana regulasi yang di luar perizinan seperti regulasi perdagangan atau kebijakan tenaga kerjaan termasuk juga kebijakan akan tenaga kerja asing. Itu sebaiknya memang harusnya kalau menurut saya kita harus melakukan reformasi, regulasi secara besar-besaran. Ada beberapa opsi, beberapa model yang bisa kita gunakan. Misalnya yang paling ekstrim itu kita bisa mencoba melakukan regulasi itu bukan lagi menjadi domen dari kementerian dan lembaga. Jadi kan sekarang ini tuh banyak tuh peraturan menteri ini, surat keputusan menteri ini, yang bisa kadang-kadang berubah dalam waktu sehari, dua hari gitu lah. Nah, jadi semuanya tuh nggak boleh lagi dilakukan. Tapi ditaruh di Kemenko. Kementerian dan lembaga bisa memberikan usulan ataupun juga draft gitu ya. Tapi semua harus dibahas di Menko dan berkeluar di sana. Tapi ini tentunya memerlukan perubahan yang besar sekali. Kemenko-nya juga harus lebih kuat gitu ya di sini. Kita mungkin nggak bisa melakukan itu semua karena sistem hukum kita juga mungkin berbeda. Tapi kita bisa melakukan model-model yang lain. Contohnya adalah dengan membentuk satu komisi ataupun satu lembaga yang memang mengurusi regulasi-regulasi tadi. Contohnya di Malaysia sejak awal tahun 2000-an, mereka punya yang namanya Malaysia Productivity Commission. Jadi kalau regulasi itu masuk ke mereka, mereka coba lihat dulu nanti memberikan usulan-usulan bahwa ini regulasinya memberatkan atau tidak memberatkan perekonomian. Ini sebenarnya bisa kita lakukan itu ya. Begitu juga di negara seperti Vietnam yang selalu kita lihat-lihat yang berkali-kali Pak Jokowi, Pak Presiden sebut gitu ya. Sementara Pak Luhur juga mengatakan ini kita akan belajar dari Vietnam. Nah sebenarnya apa yang bisa dipelajari dari sistem mereka? Pak Yosef, tapi ditahan dulu kita masih punya satu segmen. Kita akan jadi kembali terlebih dahulu. Dan bersama kami, Marker Review akan segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.